bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum guys ketemu lagi dengan saya dari jv raja karya 2 hari ini kita akan review ini adalah rombong sepeda motor untuk jualan pentol bakar atau jajanan bakaran kawan ya karena itu gak ada lubangnya ya itu panjang los langsung dan bagian depannya itu ada mejanya yang bisa ditekuk ke depan ya nanti ya kemudian pinggir-pinggirnya itu ada kita kasih kayak apa ya pendamping biar nanti kompornya enggak kena angin ya kompor panggangan atau pangkor buat buat bakaran nanti enggak kena angin kawan makanya agak tinggi sekitar 20 cm ya itu keliling listnya itu mejanya juga sekitar 20 cm nantilah mejanya ini nah ini kawan luar biasa lihat ini bodi slot rolling door ketebal 0,65 0,7 sangat tebal sangat kokoh ya luar biasa semua nama sa'awo ya detailnya menyanggah rangka-rangka rangka yang kita jamin terasa pasang nggak bisa patah rangka utamanya disangka dengan bodi slot rolling door tadi menambah kokoh rombong tersebut ya apalagi bagian warna hijau itu itu adalah siku besi ya rangka siku besi bagian bawah kita kasih itu kawan menambah kokoh ya ya ini 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 ada rangka utama kawan yang 100% insya Allah dijamin nggak bisa patah ya kita ban pakai rangka aluminium khusus ya itu kawan ya nah itu semuanya nanti bagian bawahnya kita kasih seperti ini ya rangka khususnya ini yang sangat kokoh sangat tebal ya luar biasa semua nama sa'awo kemudian ditambah dengan rangka siku besi bagian bawah yang ini kawan hijau ini ya kita cat ini menambah kokoh dari rombong atau gerobak ini ya ini keliling lho kawan ini keliling ke bagian rangka-rangka utamanya sampai bagian bawah bawahnya juga ya ini bagian rangka utama bawah dan menyatu dengan lpg bagian luar tadi itu yang bagian belakang tadi ya nanti kita review ada pegangan angkat juga nah ini ini dengan kawan luar biasa semua ini tempat lpg nya ya menyatu dengan tempat lpg nya biar lebih kokoh lebih aman ya ditaruh di luar lpg nya lihat kawan warna hijau itu kelilingnya keliling menyatu dengan rangka utama dari gerobak atau rombong ini ya nah ini pegangan angkatnya kawan kita kasih kanan kiri dari besi galvanis juga ya pegangan angkatnya biar apa biar lebih enak ya ketika dinaikkan atau diturunkan dari sepeda motor kawan ya Insya kita mana kita profesional ya lebih dari 12 tahun pengalaman di bidang industri ini ya lihat ini juga sebelah kiri kanan kita kasih pegangan angkat kawan ini besi galvanis ya kalau diangkat cukup enak cukup pokok lagi nih kawan seperti diangkatnya ya nggak berat-berat aman nggak berat-berat ya lebih berat daripada kayu sebenarnya ya cuma kalau terlalu ringan berarti bahannya jelek kawan jadi ya tengah-tengah lah antara ringan nggak ringan-ringan amatan juga nggak berat-berat amat ya ini terbatal bijinya kawan kita kasih seperti ini itu adalah yang melengkung itu bahan aluminium khusus ya buat apa supaya memperkuat nah ini memperkuat dari bodi atau siku besi yang akan dipasang nanti di alumi ah masang LBG nya ya tadi disini tempat untuk nyantolin di tali LBG nya biar nggak jatuh juga lebih aman ya biar LBG nanti tentang disitu nggak jadi jatuh dan melengkung itu dibentuk sesuai dengan LBG kawan ya sesuai dengan LBG nya dibentuk sesuai dengan bodi LBG nya itu ya luar biasa suruh masa kawan ya detailnya kalau nanti kita coba buka meja nya ya ini bagian dalamnya seperti ini ada etalasanya juga untuk display ya display menurut di sana untuk produk-produknya kita kasih display cantik manis ya kreasi dari CV Raja Karya 2 tentunya kawan Googling searching di internet dengan nama CV Raja Karya 2 pasti akan keluar nama perusahaan kami ya lokasi workshop kami tepatnya di Jalan Raya Paco nomor 46 kecepatan Bolong Panggang Kabupaten Gresy ya kalau anda deket dengan daerah kami disini semoga silakan mampir bisa lihat barang yang diproduksi biasa lihat bahan-bahan yang kami gunakan juga ya produk kami seperti apa juga bisa lihat ini lancinya untuk menyimpan ya uang atau keperlu usaha juga bisa kawan ya plastik-plastik juga bisa kemudian apa ya tusuk-tusuan untuk panggangan atau bakaran juga bisa kawan ya Coba masuk ke dalam di bagian dalamnya ini untuk menyimpan ya keperlu usaha lah kawan perusaha juga bisa barang-barang ya kita kasih penguji juga untuk ruangan bagian bawahnya ini ya bagian dalamnya nanti disitu bisa untuk ya tempat-tempat apalah yang kita sesuaikan nanti ya untuk barang-barang bawaan juga bisa ya nah ini lihat kawan detailnya luar biasa suara masyarakat ya Hai misalkan kita mana kita profesional ya Hai ini eh meja-mejanya kawan ya seperti ini kita kasih slot ya kita kasih dua slot sebenarnya kawan ya slot untuk meja-mejanya biar nggak gelodak-gelodak ya nggak jatuh-jatuh kita kasih slot seperti ini nah baru nanti kita cantolin ya pakai aluminium bahan khusus cantolin yang sangat kuat sangat kokoh ini kawan dia nah seperti ini kita cantolin kita kasih lubang sesuai dengan skrupnya ya Nah kita masukin saja seperti ini harus pas ya kalau nggak pas semblaset ya lah ini luar biasa sangat kokoh ya sebelah satunya juga kita pastikan ya terpasang juga seperti ini jadi kita baut skrupnya dalamnya kita kasih ini ya kayak spigot gitu biar apa biar nggak goyang-goyangnya juga skrupnya biar lebih awet kawan ya Nah ini harus dimasukin jadi harus pas kalau masukinnya kawan ya ya titelnya luar biasa semua masyarakat ya Hai bahan khusus enak sekali ini kawan nah ini dari bahan ACP ya Insya Allah anti rayap untuk mejanya dan juga list keliling pinggirnya pendampingnya itu ya list keliling pendamping dan juga mejanya ini dari bahan ACP Insya Allah anti rayap anti kropos anti api anti air anti lapu juga kawan ya luar biasa lihat enggak sekali nanti disitu karena ukurannya ini maksimal satu meter disesuaikan dengan gang rumahnya konsumen jadi untuk rombong atau korban ini lebih kecil Hai makanya telasnya lebih kecil dan juga nanti sisanya itu dipakai untuk tempat bakarannya ya ini kawan ini nanti tempat ya untuk menyimpan keperlu usaha atau dan juga untuk tempat apa ya ngelayanin konsumen juga bisa ya biar nggak jatuh makanya kita kasih list pendamping kecil ini biar barang-barang kecil seperti sendok kemudian apa ya eh tusukan biar nggak jatuh ya kita coba buka nanti telasnya ya telasnya dua sah atau dua tingkat kawan ini kita kasih slot gembok saja telasnya lebih enak ya kalau kita kunci gak efisien nah seperti ini dalamnya kawan luar biasa lumayan ini ya lumayan besar meskipun sempit tapi tinggi lumayan tinggi lah kawannya sekitar 15-20 cm tingginya ini ya itu udah banyak anti-disiplinasi itu ya barang-barang di-disiplinasi itu pasti udah banyak kawan kalau nanti kan jualnya sempol bakar ataupun juga ini ya pentol bakar maka di sebelahnya nanti juga pentol bakar ya dan ini recis pengunci kawan kita recis pengunci meskipun enggak di slot tetap ngunci ya kita enggak geludak-geludak kita kasih kunci tambahan seperti ini atau slot tambahan kawan luar biasa mampu kawan ya kalau kamu order bisa via via telepon curhat-curhat manja ya konsultasi gratis di nomor 0857-48445-547 ataupun di akun Instagram kita ya etrajakarya underscore design untuk melihat hasil kerja kita untuk melihat bahan-bahan yang kami gunakan juga bisa disitu atau melihat produk-produk terbaru kami ya di Instagram lainnya untuk mengangkat cukup enak tapi tetap harus dua orang ya karena jangkauan tangan enggak enggak buat ya seperti itu saya nih kawan ini kemarin kita sudah review untuk boot mini semi-contenter milik kedai sanca ya kedai sanca ini order lagi beli order lagi kedai sanca nya ini mau ditaruh di daerah sekitar lamongan kalau di daerah lamongan dan sekitarnya jadi ini udah cabang yang kelima ya order yang kelima untuk cabangnya kelima untuk boot meni abut mini semi kontener kedai sanca kawan ya ini jualan minuman dan makanan ya ya minuman dan snack lah kawan camilan-camilan seperti itu ya karyawan dari cipri 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 dua lagi ngerjain untuk bagian pinggir-pinggir dari laci nya kawan ya luar biasa suruh masa oh detail seperti ini kan manis ya warna pink-pink kemuliaan dan juga putih-putih kesucian kawan ya ini brandingnya dari kedai sanca seperti ini warnanya ya luar biasa suruh masa oh ini untuk panjangnya 150 cm lebar ke belakangnya 60 cm tuh tinggi lunasnya dari bawah sampai atap ujung atapnya itu 2 meter 10 kawan ya jadi atau 2 meter 10 cm atau 210 10 cm lah kawan ya ini lagi dipasang bagian pendamping dari laci nya ya biar lebih aman kita kasih pendamping seperti itu ya luar biasa kawan atau kunjungi juga di akun tiktok kami ya follow ya at rajakarya.design potongan-potongan video produk terbaru kami kita upload di situ biar Anda tahu produk kami seperti apa aja ya biasa ini ram ram ya pakai ram juga sesuai dengan branding mereka juga ya selalu pakai ram untuk pendampingnya seperti ini kawan meja depannya ini full keramik nanti ya kita kasih keramik panjangnya nanti sekitar 20 sampai 22 cm untuk panjang meja depannya game ada apa-apa nya seperti ini ya Oke teh banyak ini lagi dipasang semuanya ya nanti kita review lagi ya jadi ini kalau udah selesai kita review lagi kedai sanca yang kejaman kelima untuk order yang kelima ini ya kayak nanti kita masuk ke dalam ya apa yang dikerjakan anak-anak yang di dalam nanti kita review review lagi juga nah ini yang sebelah belakangnya ada rombong pastas yang buatan gresik selesai 10 unit juga nanti kita review lagi juga ya cuma ini kita masuk ke dalam ini bahan-bahan yang kami gunakan ini chicken winner ya ini chicken winner ini juga warah laba ayam geprek kfc kfc ayam geprek dan lain sebagainya menu-menunya berhubungan dengan ayam ya ini ayam crispy ayam geprek gitu ya ini lebih dari 20 cabang ya diambil seluruh wilayah jahit timur atau wilayah Indonesia lah ya katakanlah jifraja karya dua utamakan sholat dan juga keselamatan kerja kawan itu jangan lupa ya jangan lupa sholat dan juga harus selamat dan hati-hati ya waktu kerja ini karyawan dari jifraja raja karya dua lagi ngerjain lemari-lemari yang juga ada kisah dapur meja full ya ini ada lemari untuk meja belajar juga ada kemarin juga kita udah kirim ya satu unit perabotan itu tempat perabotan ini minta dikirim lagi meja dapurnya juga ada di perabotan jombang minta juga dikirim dan itu rombong atau gerobak ayam geprek mie ayam juga lagi kita bikin juga kawan di raja karya dua karyawan dari jifraja karya dua juga lagi ngerjain kota amal juga kawan ya kota amal ini order dari lajismu kabupaten gresik atau Muhammadiyah kabupaten gresik itu order sekitar 125 ya untuk kota amal baru mulai kami kerjakan juga kawan jadi seperti ini ya total karyawan kita sekitar 8 orang ya jadi ada yang ngerjain di luar juga pasang untuk jendela kusen pintu di luar dan ini adalah lemari ya panjangnya 130 cm kawan lebih bagi belakang 50 cm ini rombong gerobak dari pasir kabupaten gresik dan jadi tadi yang nempel di tembok tadi adalah rolling door ya yang juga belum kita pasang tinggal menunggu jadwal pasangnya saya jaga waktunya